Subhanallah Alhamdulillah 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 Jama'ah Oh Jama'ah Alhamdulillah Jama'ah untuk yang baru bergabung gak tau temanya apa Nah hari ini jadi kita sedang membahas Tema yang luar biasa temanya adalah emangnya Nahan emosi di bulan ramadhan itu susah Nah sesuai janji saya tadi Saya akan memberikan lagi kesempatan untuk Jama'ah Yang pertanyaannya insya Allah akan dijawab Sama guru-guru kita dalam segmen Tanya dong Ustadz Kami semua tanya Dong Ustadz Baik ini Kita langsung bacakan pertanyaan dari Instagram at Ilham Maulidan 2002 Assalamualaikum Ustadz Habib izin bertanya Saya pernah mendengar hadis Rasulullah yaitu Nabi SAW bersabda Barang siapa yang menahan marah padahal dia Mampu untuk melampiaskannya maka Allah subhanahu wa ta'ala akan memanggilnya Membanggakannya pada hari kiamat Di hadapan semua manusia Hingga kemudian Allah membiarkannya memilih Bidadari bermata jeli yang disukainya Wah Ustadz Maulana senang banget Hadis riwayat Abu Daud Maksud dari hadis ini bagaimana ya Dalam pandangan Islam Mohon penjelasannya Ustadz Syukron Habib Usman barangkali boleh dijawab melalui TAUSIA Sebelum saya jawab TAUSIA Berharap istri saya tidur Ya akhirnya Apuan Ustadz Maulana Ustadz Syam Kak Kartika Tempunan-punan tidur dulu Ustadz Syam masuk ketawa-tawa Bismillahirrahmanirrahim Allahumma salli ala sinna muhammad Wa ala ala sinna muhammad Melawan hawa nafsu itu Lebih berat Daripada melawan musuh yang ada depan mata Kenapa? Nafsu itu sangat sulit Makanya Hadianya banyak Hadianya luar biasa Hadianya dahsyat Tidak bisa dibayangkan dengan akal dan pikiran Kenapa? Karena Orang ataupun manusia Yang bisa menahan hawa nafsunya Allah kasih bergelimang Kemewahan dan kemegahan Dalam surganya Allah SWT Sebagaimana Rasulullah SAW bersabda Man kazama ghaizun Wah hua gadirun Ala annyufidah Jelas disini Bahwasannya Menahan marah Padahal dia mampu melakukannya Ada orang lagi marah? Misalnya kita marah Ya kan? Wah Kamu ini gimana sih? Nyuruh-nyuruh saya muter-muter Saya udah susah tadi Kamu ini kenapa sih? Awas ya kamu Marah-marahnya Astagfirullahaladzim Padahal dia bisa balas nih Padahal dia bisa balas ya? Bisa balas tapi dia tenang aja Padahal dia bisa ngelawan kalimatnya Ya kan? Tapi ya Astagfirullahaladzim Ketika dia mampu bisa membalas ya Tapi dia gak mau balas Disalip mobilnya Dipepetin Ya kan? Diancem ditunjuk-tunjuk Ya kan? Dikedor-gedor kacanya Dia mampu dia bisa keluar Dia bisa Padahal dia pedal lebih besar Pas dibuka kaca Oh iya Tapi dia tetap tenang Ya Allah ya kan? Saya gak mau balas Kenapa? Saya tahu ganjaran yang besar dari Allah Subhanahu wa ta'ala Padahal dia bisa balas Dia bisa lakuin ya kan? Dia tahu temennya gibahin Gunjing fitnah Ngomongin jelek-jelekin Dia tahu Dia lihat Dia dengar bahkan Tapi dia bilang Udah lah Ini syaitan Ya kan? Yang paling berat adalah apa? Manusia yang dimana Dia mempunyai sifat syaitan Ini yang bahaya Karena apa? Karena ini manusia yang jauh Daripada ngomongan dan ridho Ya Allah subhanahu wa ta'ala Dalam hadis yang lanjutannya adalah Da'ahu Allah azawajala Ala ru'osil khala'ik Ya mal kiamat Hari kiamat nih Nanti di hari kiamat Allah subhanahu wa ta'ala Manggil semua Manggil siapa? Manggil semua manusia Mereka akan berada Di dalam mahsyarnya Allah subhanahu wa ta'ala Dan akan dipanggil satu orang Di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Menunjukkan ini manusia Yang bisa menahan emosionalnya Dihanggil di hadapan Allah subhanahu wa ta'ala Dikedepankan Ditaruh di tempat yang mulia Daripada tempat yang tinggi Misalkan ada satu tempat yang tinggi Ditaruh di situ Ini manusia yang bisa menahan Nahwa nafsu dan marahnya Hatta Bahwasannya sehingga kemudian Yukhayrahullah Minal huril ayn Masya'ah Allah menyuruhnya Untuk kasih bidadari nih Yang dia sukai Yang dia mau Dia pilih Boleh ambil masuk surga Silahkan pilih yang mana aja Bebas Oh berarti saya gak usah Tahan marah aja ya Ketika seseorang marah Ya kan Dia tenang Dia diam Istrinya marah Atau siapapun marah Maki-maki Mencaci dan lain sebagainya Dia tenang Ya Allah Ada pahala yang besar yang Allah berikan Ya kan Apa? La taqdab wa la kaljana Dia gak marah Dia dapat surga Di dalam surga gak mungkin dong Masuk surga doang Isi-isinya dikasih Apa yang dia minta diberikan Apa yang dia mau dikasih Tetapi Hanya orang yang beriman yang paham Kalau gak beriman Apaan sih surga? Masih lama surga Ya kan? Orang yang punya hawa nafsunya kuat Dasyat Dia akan bilang apa? Tadi tuh Yang Ustaz Paulana sampaikan Nafsu dipanggil sama Allah Ya nafsu sini ya kan? Siapa engkau? Siapa aku? Nafsu bilang apa? Engkau ya engkau Aku ya aku Sama orang yang bermaksiat Yang berbuat dosa Dia bilang Diri-diri saya Tubuh-tubuh saya Saya mau ngapain bebas Karena apa? Dia punya nafsu Nafsunya gak didasari dengan akal Dan keimanan Dan ketakuan kepada Allah Akhirnya apa? Dia berkata-kata dengan nafsunya Diri-diri saya Ngapain aku campur Orang saya sendiri Kok yang melakukannya? Ngapain anda mau begini? Ya kan? Inilah nafsu yang berperan Apaan? Menjadi takabur Menjadi sombong Menjadi merasa diri yang paling benar Menerasa diri yang paling hebat Merasa diri yang paling kuat Merasa dirinya yang paling benar Segala-galanya Sehingga apa? Sehingga dia mendapatkan kesesatan Dan kebinasaan Oleh karena itu Gunakan akal dan pikiran Akhirnya diberkat apa? Ya Allah Saya gak mau bermaksiat Saya gak mau berbuat dosa Landasanku adalah Al-Quran dan Hadis Mencari ridho-nya Allah Apalagi bulan Ramadan Saya redam semuanya Waduh luar biasa Terima kasih